Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada kesusahan di muka bumi ini kecuali kita yang mengundangnya datang Manusia di muka bumi ini ada dua tipe Yang pertama layak lamun Mereka yang tidak mengetahuinya Wausosungunnya dia lagi sakit Yang kedua layas urun Dia tidak sadar Masuk yang mana kita? Masuk yang tidak tahu atau yang tidak sadar Mudah-mudahan ada golongan lain Yang Allah dan Rasulullah menyebut Sebagai golongan orang yang senantiasa mengingat Allah Dan mau bertobat kepadanya Sedikit kisah tentang Betulan Saya ada di Dunia kampus ya Sepuluh dosa besar ini memang sekarang nih jadi penyakit buat kita semua Ada Dulu pernah saya keliling ke tanah air Zaman dulu saya kelilingnya bukan tentang sedekan Tapi tentang pertobatan Mungkin dipengaruhi oleh Saat itu memang saya sedang mencari Tuhan Sedang mencari Allah Lagi sensitif terhadap dosa-dosa Barangkali Dulu keliling tuh Menyapa Indonesia Dari satu kota ke kota lain Bicara tentang Penyakit-penyakit manusia Dan saya masuknya sama seperti saya masuk di dunia sedekah Saya masuk juga dari dunia masalah dan dunia hajat Kita pasang iklan di koran-koran di media-media Bahwa Kalau ada hutang yang tidak terbayar Ada penyakit yang tidak sembuh Ada rumah tangga yang belum hadir anak keturunan Ada Seseorang yang jauh dari jodohnya Ada seorang yang kerja Tapi gak ada gajinya Ada orang yang usaha Tapi gak ada untungnya Coba deh saya bilang Saya lagi buka praktek nih gitu Zaman dulu memang judulnya Praktek begitu Namanya Majlis Konseling Gak apa-apa lah Kita menyodok di tengah paranormal Di tengah kehadiran dukun-dukun Saat itu ya Kalau sekarang sih sudah agak Perkurang ya iklan-iklan gitu Zaman dulu marak sekali Datang nih satu dua orang Ustaz Saya punya begini Saya punya begitu Lah saya dulu punya kertas Kertas isian Kertas isian 10 dosa besar Jadi sebelum bicara tentang penyakit Atau tentang masalah yang dihadapi Terlebih dahulu Saya sodorin Jadi seperti dokter Saya suruh ngisi orang itu dengan Jujur Tolong Bu tolong Pak Dari 10 Kategori dosa besar Yang mana yang kira-kira sudah Dilanggar Nanti kita konsentrasi disana Mengingat orang-orang yang datangnya Banyak Jadi saya pakai alat bantu Saya menyebutnya Balance scorecard Di urusan 10 dosa besar Kita pakai skor nih Ada orang-orang tertentu Yang gak bisa nulis Dia diem Aja gak bisa nulis Saya bilang sama beliau Tenang Pak Ini rahasia saja Rahasia antara Kita berdua Dan Allah Mudah-mudahan ini tidak menjadi aib Tapi memang saya harus bertanya Seperti dokter Ketika ada orang datang Kita nanya Apanya yang sakit Ketika perutnya Ya sudah Kita konsentrasi di perut dia Kita konsentrasi di penyebabnya Diisi Pak Ada yang gak mau ngisi Dia nanya sama saya Maaf Ustaz Disini cuma 10 dosa besar Kelihatannya saya lebih dari 10 Ustaz Tapi ada juga yang tidak mampu menemukan dosanya apa Karena ternyata terkait sama orang tuanya Ada pernah terjadi saya Dia ngebetulin tulang belakang orang Dan orang ini Klik bersih Disodorin A, B, C, S, A, P, 10 Gak ada yang dia kerjakan Dan dia tidak bisa duduk Lebih dari 10 menit Karena permasalahan tulang belakang Ternyata Subhanallah Dia menyimpan orang tua Yang dari sebelum dia lahir Sebagai seorang rentenir Jadi perilaku kemudian Bapaknya itu Jadi masalah di anaknya Ketika kemudian kita putus Pake doanya Nabi Allah Ibrahim Kepada Bapaknya Kalau aku berlepas diri Dari apa yang diperbuat oleh Bapak Kan begitu Nabi Ibrahim bilang kepada Bapaknya Subhanallah Kita tesnya gampang Tes duduk aja Tes duduk ya Gak ada 30 menit Lebih dari 10 menit Dan Subhanallah Jadi saya percaya banget Karena emang Ayatnya pun begitu Kulun nafsin Bima kesabat rohinah Semua orang tergadai Dengan apa yang dikerjakan Saya berdiri disini Beristighfar Saya bukan orang yang paling bagus Paling benar Paling soleh Justru kayaknya Malam ini Kalimat ini Ditujukan untuk diri saya sendiri Semoga benar-benar Kita diberi kesempatan Allah Nyampai di bulan sejauh Ramadan Supaya Allah betul-betul Kubur segala dosa-dosa kita Sehingga tidak ada lagi Kesusahan Kecuali ia Mengantarkan kita Kepada Allah Subhanallah Ada seorang suami istri datang Mukanya bersih Muka saya masih agak-agak Ada pengaruh dosa besar Muka yang satu ini Subhanallah Enggak tega tuh Kalau saya nyodorin Formulir itu Karena saking Keliatannya soleh Istrinya juga Masya Allah Itu jilbab memang ini Panjang Kayaknya gak mungkin lah Mereka berdua Pelaku itu Tapi karena Saya harus tanya Iya saya tanya Dia datang mengeluh Dia bilang Ustaz Yang ngomong istrinya Suami saya nih Ustaz Udah tujuh tahun Berumah tangga Tapi gak punya Pekerjaan Saya bilang Ya gak apa-apa Gak punya pekerjaan Yang penting Punya duit Borok Ustaz Saya pegang sama dia Suaminya diem Dia cerita Selama ini Dia menjadi guru Di salah satu SMU negeri Hidupnya dari Dia punya gaji Terus Saya tanya Kalau emang Gak punya pekerjaan Emangnya gak nyari Dia bilang Nyari Ustaz Tapi setiap Dia nyari kerja Duit saya habis Kok gitu Iya Asal mau nyari kerjaan Pakai duit saya Dua puluh ribu Dua puluh ribu Dua puluh ribu Tujuh kali Udah seratus empat puluh Ustaz Gaji saya berapa Kalau emang gak kerja Kenapa gak usaha Uh saya lebih ngeri lagi Ustaz Begitu kata si Kalau usaha Ujungnya utang 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 Hidup itu Memang ujian Yang kita percaya Sholat Sahabat Sahabat yang satu Sahabat yang satu ini Megang jenggot Sholat ya Ustaz Sambil ngasih tau saya Jenggot ini bener nih Masa nanya sholat Set kelewatan Ini sih jenggotnya Jenggotnya begini nih Jenggot bener Eh saya bilang Ya mudah-mudahan lah Sholatnya bener Tepat waktu Di awal waktu Ada sholat sunnah Badia Kobliya Ada duha Ada witir Ada tahajid Oke lah Beres Syirik enggak Sholat juga Dia bilang jadi muadzin Bahkan Yang nomor tiga Nomor tiga Doraka Amorontua Kali Karena itu Kalau doraka Amorontua Mampet Kalau kita punya masalah Dengan orang tua Hukukul walide Wah itu bisa celakan Ada satu kisah Klasik Di salah satu kitab Disebut Ada seorang bodoh Datang ke seorang Yang pintar Kata si pintar ini Kata orang alim ini Aku akan berikan kamu Uang yang banyak Kalau kamu bisa Mendatangkan hati Ibumu Si bodoh ini Kemudian Berangkat ke ibunya Ditikam Loh pisaunya Si ibu ini Ditikam Dengan pisaunya Kemudian Dibelah Dia punya dada Dan diambil hatinya Untuk berangkat Menuju si orang alim Alim ini Menunjukkan Mana duitnya Ini Aku sudah bawa hati ibuku Di tengah jalan Dia terjatuh Terpleset Terantuk batu Atau apa Dia jatuh Jatuh juga itu Hati ibunya Tiba-tiba Kemudian keluar suara Dari hati ini Engkau tidak Engkau tidak apa-apa Nak Subhanallah Hati yang sudah Berdarah-darah itu Bukan nanya Tentang dirinya Tapi nanya Tentang Kamu tidak Kenapa-kenapa Si anak itu Kemudian Menangis Dia menyadari Kesalahan dia Sudah membuat Ibunya Kemudian terbunuh Lalu pisau Yang dipakai Buat ngebunuh Ibunya itu Yang diambil Hatinya itu Kemudian Dia mau tikamkan Ke diri dia Tiba-tiba Hati itu Teriak lagi La taktul Nimerotain Jangan kau Bunuh aku Dua kali Nak Subhanallah Sampai ke Ibu gitu Hati itu Melarang Anaknya Bunuh diri Kenapa? Karena kata ibunya Itu yang sekarang Sudah jadi hati Berdarah-darah itu La taktul Nimerotain Jangan kau bunuh aku Dua kali Sampai ke Kalau yang ketiga Ini Masalah Ada birulualiden Yang ternoda Nampaknya Bersiap-siaplah Kita Menghadapi Rentetan Peristiwa Yang bermasalah Bersyukurlah Jika diantara Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir Di sini Masih ada orang tua Khususnya ibu Wah Cepat deh Cepat balik Kemudian cium tangan dia Insya Allah Seketika tuh Langit akan berubah Satu, dua, tiga Dia bilang Enggak ustad Saya dari kecil Udah gak ada orang tua Yatin piatu Coret Yang keempat Yang keempat ini Zina Tapi karena melihat Si bapak dan Si ibu ini Wajahnya soleh-soleh Terus saya juga Tanya sama dia Punya anak gak? Ada Dua Saya lewatin nih Yang keempat ini Zina ini Saya lewatin Karena saya Hampir gak percaya Kalau orang ini Adalah pelaku zina Ah gak mungkin Saya langsung yang kelima Yang kelima ini Rizki haram Barangkali masih ada yang Seneng sama Rizki haram Ya saatnya lah Untuk membersihkan diri Insya Allah Allah sayang Sama orang-orang yang Gak pernah berbuat salah Tapi Allah juga sayang Sama orang-orang yang Berbuat salah Dan mau berbuat baik Di Rizki haram Ini juga masalah Di matematika sedekah Kita yang mengenal ya Di matematika sedekah Sepuluh Dikurang satu Bukan sembilan Ya Ini kan udah biasa nih Keliatannya muka-mukanya Muka-muka biasa semua nih Muka paham deh Sepuluh dikurang satu Bukan sembilan Tapi berapa Dalam matematika sedekah Bukan matematika manusia Kalau matematika manusia Berhenti sampai disini Tapi kalau matematika Allah Ada perhitungan lanjutan It's not the end balance Ini baru temporary balance nih Satu ini Dikali sepuluh Disininya sepuluh Matematika sedekah Tidak mengenal pengurangan Yang ada hanya Pertambahan Kalimatnya bukan Tinggal Berapa Tapi Jadi Berapa Sepuluh dikurang satu Jadi berapa Bukan tinggal berapa Kalau tinggal berapa Tinggal sembilan Oh ntar dulu Nambah kok Jadi berapa Jadi sembilan belas Kenapa pintu ini Allah suburkan Wa yurbis sadaqat Allah suburkan itu sadaqat Kenapa Karena pintu yang haram Allah tutup betul Karena matematikanya juga Tidak beres Di urusan Duit haram Ada matematika juga Yang terbalik Coba Lima Ditambah Tiga Berapa Delapan Yakin Saudara Bahwa Lima ditambah Tiga Akan selalu Delapan Look in the left side Lihat Di sisi yang kiri ini Ternyata Sepuluh dikurang satu Enggak selalu Sembilan Berarti Lima ditambah Tiga Enggak selalu Delapan Bisa berapa Eh Bisa Min dua Kok bisa Min dua Ustaz Iya dia punya gaji Tiga juta Ngembatnya Lima juta Gajinya Tiga juta Tapi yang dia Embat Lima juta Minus dua Minus dua Ini selalu sebulan Lah kalau Dua belas bulan Operasi jantung Bos Kenapa 24 juta Sama Seperti sedekah Yang akan punya Konversian Yang dia cari Apa konversinya Begitu juga Yang haram Akan dia cari Konversinya Apa Ketika Rizki Sudah tidak lagi Bisa nanganin Konversian Kejahatannya Maka badan Yang akan dia cari Kalau badan Dia juga udah Gak cukup Anak Yang dia Embat Terus Begitu Subhanallah Kalau kita Tidak hentikan Subhanallah Ada lima lagi Tapi lima lagi Ini mendingan Saya kasih CD Sepuluh dosa besar Dengerin sendiri Kalau enggak Waktu kita habis Tapi yang jelas Si Mas Yang satu ini Dengan si mbak Dia geleng kepala Terus Nomor 6 ini geleng Nomor 7 ini geleng Nomor 8 geleng Nomor 9 geleng Nomor 10 geleng Bersih Clean Gampang Saya sebagai seorang dokter Bukan dokter Seperti Prima Tapi Dokter Masalah Kalau semua orang itu Geleng kepala Tanda Enggak pernah melakukan Sepuluh dosa besar Ya weh itu ujian Tinggal sabar Tapi ada satu yang belum saya tanya Yang nomor 4 Cuman mencermati kalimat di awal Istrinya masih kerja Jadi guru Setelah hati saya Jangan-jangan dia berzinahnya Bukan sama istrinya Sama orang lain Ya deh Saya keluarin dulu tuh istrinya Udah lama nih Saya tidak Tidak melakukan agenda Konselingan seperti ini Yang terjadi Kita ya Sedekah 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 Padahal Ngulitin orang dari sisi Pertobatan tuh Waduh Itu seperti meribun orang Melahirkan orang lagi Dari awal lagi Simpan istrinya keluar Saya bilang Mbak Tolong keluar sebentar Saya mau ngomong Antara laki-laki Mbaknya keluar Kunci pintu Kemudian saya duduk lagi Saya bilang Mas Maju sini Ada satu lah Yang belum saya tanya Keliatannya tahu deh Yang belum saya tanya Nangis Nangis Dia peluk Iya ustaz Kayaknya saya tahu Yang mau ditanya Iya Yang mau ditanya adalah Zina Have you ever do zina Apakah anda pernah melakukan zina Kalau pernah Wah subhanallah Prat Perusannya Udah saya bilang Udah Udah simpan tangisannya Ambil wudhu Shalat Insya Allah Allah Menyediakan ampunan Yang sama besarnya Dengan Dosa kita Atau malah mau Beagle than our sin Lebih besar Daripada kita punya dosa Kalau semua orang itu Geleng kepala Tanda gak pernah melakukan Sepuluh dosa besar Ya weh itu ujian Tinggal sabar Tapi ada satu yang belum saya tanya Yang nomor empat Cuman mencermati kalimat di awal Istrinya masih kerja Jadi guru Ah Sedalam hati saya Jangan-jangan dia berzinanya Bukan sama istrinya Sama orang lain Ya deh Saya keluarin dulu tuh istrinya Udah lama nih Saya tidak Tidak melakukan agenda Konselingan seperti ini Yang terjadi kita Sedekah 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 Padahal Ngulitin orang dari sisi Pertobatan tuh Waduh Itu seperti Meribun orang Melahirkan orang lagi Dari awal lagi Simpen istrinya keluar Saya bilang Mbak Tolong keluar sebentar Saya mau ngomong Antara laki-laki Mbaknya keluar Mbaknya keluar Kunci pintu Kemudian saya duduk lagi Saya bilang Mas Maju sini Ada satu yang belum saya tanya Keliatannya tahu deh Yang belum saya tanya Nangis Nangis Dia peluk Iya Ustaz Kayaknya saya tahu Yang mau ditanya Iya Yang mau ditanya adalah Zina Have you ever do zina Apakah anda pernah melakukan zina Kalau pernah Wah subhanallah Perat perusahaan Sudah saya bilang Sudah simpen tangisannya Ambil wudhu Sholat Insyaallah Allah Menyediakan ampunan Yang sama besarnya Dengan Dosa kita Atau malah Lebih besar Daripada kita punya dosa Itu waktu dia Seolah taubat Seperti tidak ada di dunia Setelah selesai Dia kemudian Pertanya Set Apa sih Hubungannya antara zina Dengan saya Kok tidak dapat-dapat pekerjaan Selama tujuh tahun Yang pertama Emang Allah yang bilang begitu Jangan berbuat syirik Jangan membunuh orang tanpa hak Dan jangan berzina Kalau ada diantara anda yang melakukan perzinahan Kata Allah Maka yalko asama Aku akan kalungkan dengan kalung kesusahan Gila ya Dikenain kesusahan aja udah susah Apalagi dikalungin Dengan kalung kesusahan Subhanallah Yang kedua Yang kedua Saya senang ngomong begini Karena masih banyak teman-teman saya yang muda-muda Walaupun zinama Sunnah Jangan mentang-mentang Aku udah nikah Aku udah tobat Entar dulu Belum tobat Kalau emang nikahnya itu didahului Dengan satu perbuatan yang tidak Allah reddai Maka pernikahan itu Cacah Tetap ada pengaruhnya di kemudian hari Kalau kita gak cepat susu dengan petaubatan Masalah Nah ketika saya meninggalkan rindah dengan Tia di Madinah Putra dan mantu dari Pak Edi Saya tanya Alhamdulillah Klin bersih Setidaknya itulah pengakuannya Insya Allah Ya dan Ya insya Allah lah Ngeliat tanda-tandanya mah Benar-benar Yang kedua An nikahu miftahu rizki Nikah itu kuncinya rizki Maaf ya Kita sudah dewasa semua Mudah-mudahan Ini saya ngomong begini Tidak termasuk kategori yang jorok punya Nikah itu kuncinya rizki Punya lelaki Itu kunci Punya perempuan Itu pintu Kalau kunci kita pakai Pada bukan pintunya Maka apa yang terjadi Koncinya patah Pintunya rusak Oh bukan pintunya Kok dipaksai Oh bukan kuncinya Kok dipaksai An nikahu miftahu rizki Nikah Kuncinya rizki Berarti jika ada orang Yang memakai kuncinya Bukan pada pintunya Maka rusak Rizkinya Kalau kita sepakati Satu hal Bahwa rizki itu Tidak harus selalu Berupa uang Maaf ya Ini Buat muhasabah diri sendiri Saya tidak sedang Bermaksud menyinggung Satu demi satu Di antara saudara-saudara semua Ini benar-benar Buat diri sendiri Tidak boleh kita nilai Orang lain Apa maksudnya Kalau kita sepakati Rizki itu bukan urusan duit Anak juga rizki Kesehatan juga rizki Hasil usaha juga rizki Gaji bulanan juga rizki Nah kalau kita kemudian Kecemplung di urusan Perzinaan Bisa dihapus sama Allah Ada orang-orang Yang kemudian berumat tanggal Terus Tidak bisa punya anak Karena patah urusan rizkinya Berupa Ada yang anak dapat Seperti beliau tadi Pekerjaan gak pernah dapat Ada yang pekerjaan dapat Enggak ada gajinya Enggak ada gajinya Benar-benar Dilangin sama Allah Ada yang usaha Enggak ada Pernah ada untungnya Benar lho pak Dapat tender Di akhir tender Eh Dia malah kemudian harus Gak ada rumah Gak ada mobil Segala macam Tuh kalau dia gak cari tuh Tapi ingat saya bilang Ini muasabah buat diri sendiri Jangan sampai saudara reoni nih Sama teman-teman Begitu reoni Saudara nanya Anaknya mana mas? Oh saya belum punya anak Hmm Zinaan Eh itu buat diri kita sendiri Giliran yang gak punya anak Nanya Sampai kerja dimana? Waduh mas Saya gak bisa Ini kerjaan sampai sekarang Susah Hmm Zina Patah riskinya berupa pekerjaan Ini ya Tuh Masalah Minimal tuh dua Ada begitu Terus dia cerita Ya ustaz Hakadahu Hakadahu Begini-begini Dada-dada-dada Saya mah cuma nyari sebab Bukan mau ngorek Kalau sudah ketemu Ya sudah Panggil istrinya Dan insyaallah nih Dalam hitungan waktu Seminggu Sembulan 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 Insyaallah Hidup Ibu dan bapak Emang apa sih ustaz yang ditanya? Udah gak perlu tahu Pokoknya memang bagus Harus dirahasiakan Zaman dulu barangkali Makanya pak Jagain anak-anak Istri jagain suami Suami jagain istri Bukan jagain dengan awas bapak Bukan dengan doa Betul Lindungi anak keturunan kami Dari perbuatan-perbuatan yang Keji Dari perbuatan-perbuatan yang Kenapa coba Doa Maaf ya Doa cebok Coba Urusannya apa coba Allahumma inni A'udhu bika Minal khubthi wal khuba'ith Dan doa itu Dilalanya Udah tidak lagi dipakai Loh mau kita Kalau orang dulu kan Disiplin Kalau ngepop Kalau buang air kecil Atau apa Mesti bacet Allahumma inni Aku ya Allah Berlindung A'udhu bika Minal khubthi wal khuba'ith Dari kekerjian Dari keburukan Coba Rahasianya apa Kan Allah tahu Kalau tidak dilindungi Tidak diprotek Tidak diprotek Alhamdulillah Barangkali doa-doa kita Anak-anak kita bisa selamat Sampai ke jenjang pernikahan Tidak ada masalah Dengan calon suaminya Tidak ada masalah Dengan calon istrinya Atau suami ibu Digodain terus sama orang Tapi karena ibu Terus-terusan Bendoakan tiap malam Selamat Saya pernah cerama Di salah satu kampus Ada Dulu kita punya spiritual Financial healing Buat mahasiswa Yang digarap adalah Mereka-mereka yang sudah Mau diwisuda Supaya mereka tahu Mereka akan memulai Menuai penyakit itu di luar Terus saya sempat nanya Atau mahasiswa Ayo Yang sudah pernah patah Koncinya Yang sudah pernah rusak Pintunya Nih Kita sediakan Jasa repair bodinya Silahkan SMS Ke nomor ini Itu tuh Ada banyak SMS Ustadz Sudah tiga kali patah Ustadz tadi Udah gak kehitung Betul Yang lebih amazing lagi Begitu saya keluar Kaget Saya nenteng koper Nih mau ke Jawa Mau ke Jogja Di uber Sama purek tiganya Ustadz Bisa ngomong sebentar gak Pak purek SMS aja deh Saya udah harus Kejar pesawat Pak Ustadz tolong Ini nyangkut hidup saya Koncinya patah juga Pak Ustadz Gila gak tuh Purek tuh Wah Screening itu Sesekali harus dilakukan pak Kalau kita yang punya perusahaan Saya screening betul itu Kita gak mau perusahaan kita Kemudian dikotori Dengan perbuatan-perbuatan dosa Orang-orang yang kita gak Tahu judulnya Kita gak boleh Dibilang begini Nah Ustadz itu kan Yang melakukan Anak buah kita Kenapa jadi Kita ikut tanggung Saudara Ada dua orang Di satu ruangan Udah yang mandi Pake minyak wangi Bersih Betul Dateng Tamu ketiga Kotor Agak mandi Wow Kira-kira Di satu ruangan itu Hah Ada pengaruh gak tuh Orang yang ketiga Pengaruh pak Empat direksi Dua ahli zinah Masalah nih Keuangan nih 0-0 50-50 51 karyawan 33 Salatnya terus Hanya 18 Nia sholatnya Ontem Masih kalah Al-Qari'atumal Al-Qari'ah Wa ma Adraka Mal-Qari'ah Yawma Yakunun Nasukal Farashil Mabthus Watakunul Jibalukal Ihnil Manfus Fa'amma Man Thakulat Mawazinu Fa'huwa Fi'ishatir Radiyah Kalau lebih banyak Orang-orang yang berbuat baik Lebih banyak kebaikannya Fi'ishatir Radiyah Senang Wa'amma Man Thakulat Mawazinu Bahaya tuh Kalau kita kemudian Lebih banyak Keburukannya Dari dua neraca Yang satu Tabung dosa Satu tabung Amal Ternyata Tabung dosa Menempati 80% Tabung Amalnya 20% Hidup kita Enggak seimbang Yang dan yang Pasti masalah Badan kita Jika lu gak seimbang Ya kayak saya Begini bisa flu Pikiran kerja terus Fisik kerja terus Ya ya Namanya juga Badan Pasti Ada suplemen Suplemen Hidup juga begitu Ketika kemudian Tidak seimbang Ya Kan jadi masalah Alhamdulillah Kita punya Allah Luar biasa Apa dia bilang Nabi Aibadi Kabarkan kepada Hambah-hambah Sesungguhnya Aku adalah Tuhan Yang memiliki Ampunan yang Begitu luas Dan sangat Panyayam Kalau sekiranya Kita punya Tuhan Pemarah Habis dunia Langsung dibalik Ini Wahai manusia Kalian tuh Senangnya bikin dosa Pagi Siang Dan malam Sedangkan aku Adalah Tuhan yang senang Yang ngampunin kalian Hebat gak itu Allah Kalau kalian datang Dengan membawa dosa Sebanyak bui di lautan Aku Akan membawa ampunan Yang lebih banyak Daripada bui itu Kalau kalian membawa Padaku dosa Sebanyak pasir Putiran pasir Di daratan Aku akan datang Lebih banyak lagi Membawa ampunan Daripada dosa-dosa Kalian semua Alhamdulillah Ini Muka-muka Di depan saya Memang muka orang Soleh-soleh Ya Ya kelakuan Emang gak ada yang tahu Kan Tapi setidaknya Ya mudah-mudahan Betul-betul Kita berdoa Kepada Allah Ya Allah Jadi kalau ada yang kehidupannya doyong Ada masalah Checklist berdua Checklist berdua Checklist berdua Dengan jujur Bilih pengaduan kita Di atas sejadah Kenapa? Karena kata Tuhan Aku lah as-satar Aku lah yang maha Menjaga rahasia Ini jangan Jangan ngaduk sama orang deh Untuk urusan dosa Sebab bisa merembet Kemana-mana Kenapa ada Ada satu rahasia Itu gak tahu Hijab ada hijab Yang lu Katanya sih begitu Saya pernah Lihat langsung Untuk beli pengaduan Karena tidak ada orang Yang bisa menjaga rahasia Tapi Allah Ya sattar Dia lah Yang maha menjaga Rahasia Kita yang ngaduk sama dia Besok udah terang Insya Allah Makanya nanti ya Sempetin Begitu pulang ke rumah Di perjalanan Tafakur sebentar aja Masalah jangan Diliatin sama istrinya Nih Diam-diam Kenapa nih? Dosanya apa sih mas? Buak main tawa aja Gak apa-apa Udah Ini aku aja Nah Allah Nomor empat ya Jangan ya Udah lah Antara kita sama Allah Saja Kalau tadi saya Buka praktek gitu Emang saya harus Buka praktek Emang saya harus Nanya Karena banyak orang Yang tidak mampu Kemudian Apa namanya Mengenali Dia punya dosa Mengenali dia punya Kesalahan Betul lupa Mana ada sih Juga manusia Yang punya dosa ya Tapi itulah Untung Allah itu Maha pengampun Nah Bapak Ibu Yang menarik saat itu Kenapa saya senang Bicara di kampus Cerita tentang Seperti itu Dan financial healing Kan emang Banyak sekali Kejadian-kejadian Saya bilang Kalau laki-laki itu Banyak diurusan ekonomi Bos Karena judulnya Koncinya doang nih Patah Tapi kalau pintu Kan fisik Sehingga banyak Perempuan-perempuan Yang larinya Apa Angker rahim Kista Angker payudara Saya lagi maaf Kita tidak sedang Memuasa Bahkan orang lain Belum tentu Dia itu Azab Belum tentu Belum tentu Tapi kalau dia sudah Sadar Maaf ya Dia punya kehormatan Dia sendiri yang membuka Untuk dinodai orang lain Wajar Kalau kemudian Badannya berontas Sama Allah SWT Dia tidak mau Badan itu dihuni Olehnya ruh Yang kayak begitu Ya panas pak Emang gampang apa Kena kanker rahim Emang gampang Apa kena kanker payudara Emang gampang Apa kena Penyakit-penyakit yang Ya maaf ya Na'udzubillah Berat Enggak gampang Mudah-mudahan Memang ada diantara kita Yang punya penyakit-penyakit Yang kayak gitu Ber Fusnuzan saja Sama Allah Ah Ustaz saya Enggak pernah berzina Kok Ah saya Enggak pernah gini Ya sudah Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah menganggap itu Emang bukan Bukan satu hal yang Apa Nah yang menarik Ketika saya lagi Nganselingin Orang Ada satu Anak muda Gagak Tinggi besar Berpakaian uniform Salah satu BUMN Setiap kali Tamu selesai Saya suruh dia masuk Gak mau Tamu selesai Suruh dia masuk Gak mau Dia menelulukan orang lain Terus sampai Kemudian tengah malam Baru tengah malam Masuk dia Umurnya 28 tahun Pakaiannya uniform Salah satu BUMN besar lah Saya bilang sama dia Wah ini anak muda nih Sepantar sama saya Oh datang kesini Yang datang kesini Mestinya yang bermasalah Saya bermasalah Ustaz Apa yang bermasalah Saya sopir Ustaz Pakaiannya memang Uniform BUMN Besar Tapi ternyata Dia sopir Tapi Ya what's your problem Gitu men Apa yang jadi masalah Anda Anda Emang kenapa Dengan posisi sopir Lebih bagus Anda kerja jadi sopir Daripada gak sama sekali Nah Bapak Ibu yang diramati Oal yang menarik saat itu Kenapa saya senang Bicara di kampus Cerita tentang Skritual dan Financial Ilik Karena memang Banyak sekali kejadian-kejadian Saya bilang Kalau laki-laki itu Banyak diurusan ekonomi Bos Karena judulnya Koncinya doang nih Patah Tapi kalau pintu Bukan fisik Sehingga banyak Perempuan-perempuan Yang larinya Apa Angker rahim Kista Angker payudara Saya lagi maaf Kita tidak sedang Memuasa Bahkan orang lain Belum tentu Dia itu Azam Belum tentu Belum tentu Memang ada diantara Kita-kita yang punya Penyakit-penyakit Yang kayak gitu Berhusnuzan saja Sama Allah Ah Ustaz saya Enggak pernah berzinah Kok Ah saya Enggak pernah gini Ya sudah Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah menganggap itu Emang bukan Bukan satu hal yang Apa Nah yang menarik Ketika saya lagi Nganselingin Orang Ada satu Anak muda Gagak Tinggi Besar Berpakaian uniform Salah satu BUMN Setiap kali Tamu selesai Saya suruh dia masuk Enggak mau Tamu selesai Setiap dia masuk Enggak mau Dia menelukkan orang lain Terus sampai Kemudian tengah malam Baru tengah malam Masuk dia Umurnya 28 tahun Pakainya uniform Salah satu BUMN besar lah Saya bilang sama dia Wah ini anak muda nih Sepantar sama saya Oh datang kesini Yang datang kesini Memang mestinya yang bermasalah Saya bermasalah Ustaz Apa yang bermasalah Saya sopir Ustaz Pakainya memang uniform BUMN Besar Tapi ternyata dia sopir Tapi Ya what's your problem Gitu men Apa yang jadi masalah anda Anda Emang kenapa dengan posisi sopir Lebih bagus anda kerja jadi sopir Daripada gak sama sekali Duh betul kan Gak ada yang salah Dengan pekerjaan itu Tapi dia mendesis Dia bilang Saya alumni Fakultas teknik UGM Ustaz Oh Emang masalah Duduk-duduk Iya masalah bos Fakultas teknik UGM Maknya nyekolain dia Susah-susah Maaf bukan berarti kita Merendahkan pekerjaan sopir Perlu Kita due diligence lagi nih Perlu kita Gali lebih lanjut Kalau dia jadi sopir In the first year Dia keluar Fine Itulah ujian buat dia Next will be better In the second year-nya Di third year-nya Ternyata ketika saya tanya Dari tahun berapa Yang terjadi sopir Dari 96 Nah sekarang Tahun berapa 2003 Saat itu ya 7 tahun Berarti kan Allah kunci ini Deadlock Di kunci jadi driver Emang masalah Fine Baik Langsung ngebut nih Karena ini anak muda Langsung saya bilang Nomor 4 Jeng Entah di sini ya Wah Ustaz Enggak 96 jadi sopir Saya tanya sama dia Emang lulus atau Napa mas 97 Berarti satu tahun Sebelum Anda lulus Anda udah jadi sopir Iya Ustaz Dulu Isang doang Dia tidak menyangka Kalau Allah Kemudian menaruh Dia disitu Awalnya Awalnya Cuman iseng Sambil nungguin Kerjaan Sambil nungguin Lulus Sambil nungguin Wisuda Dia jadi sopir Salah satu Manager di BWM tersebut Setelah begitu lulus Si manager minta Ijasanya Supaya walaupun Kerja pribadi Sama dia Bisa dapat Double garden Dapat gaji dari Si BWM tersebut juga Jadilah kemudian Gaji dia 2,8 2003 2,8 Gede sekali Tapi dia gak nyaman Kenapa? Karena dia punya masalah Di status sosial Kok enggak ya? Aku nipu Orang tua aku Aku nipu Istriku Aku nipu Keluarga aku Kalau aku ini kerja Sebenarnya Sompil Itu memang Menyiksa Lah kan Cara Allah Menyiksa Bukan cara kita Halus Cara Allah Menyiksa Itu pelan-pelan Kadang-kadang Ada juga Jegrek Sekaligus ada Oke lah Nomor 4 Dia bilang enggak Dia bilang enggak Saya enggak pernah Usah zina Oh iya Bagaimana gitu Mulai dari satu lagi deh Satu Satu Dua Tiga Empat Enggak Lima Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Enggak juga Tapi dia tujuh tahun Mungkin Saya bilang Masa Ujian sampai tujuh tahun Anak SD aja 6 tahun Ujiannya 6 hari Masa situ Kuliah 4 tahun Ujiannya 7 tahun Tiba-tiba Saya ingat Tentang teori Kunci patah Jangan-jangan Dia enggak patah Somplak doang Nah mahasiswa tuh Ini penyakit mahasiswa Makanya Next mungkin Bisa kita adain Sebelum lulus Kita ceramain Yang begini Karena banyak Masiswa-masiswi kita Yang tidak patah Koncinya Tapi somplak Betul-betul Somplak Saya tanya Masi laki-laki ini Mas Barangkali enteng Memang tidak berzina Kalau mendekati zina Gimana Nah Kalau mendekati zina Itulah ustad Tiap minggu Ustad Tiap malam Yee Kenapa gak bilang dari tadi Ustad kan nanyanya zina Ya benar juga Gue nanya zina Oh masalah Betul masalah Kalau dia benar-benar Jok Kelak Berzina Dia sama sekali Gak kerja Bas Gak kerja Sama sekali Dia terhasil Ya Allah Untunglah dia Tidak berzina Dia cuma nyerepet zina Ya Allah Konci disitu Kita lelaki Masukin perempuan satu Gak ada sernya Gak ada apa Tapi berdua Sementara kita punya bond 30 nih 30 tagian Kita begitu tuh Perempuan turun Ada satu bond Tenggak ketagi 29 Ada pengaruhnya Anginnya tetap dateng Ternyata Jadi apa Laman ini perempuan Lewat situ Disamain jamnya Nah Tadinya gak ada ser Sekarang ada ser Tadi gak pegangan tangan Pegangan tangan Itu tagian 30 Jadi tinggal 25 Besok meningkat lagi 20 Besok meningkat lagi 15 Besok meningkat lagi Tinggal 10 Yang 20 udah gak ketagi Sama sekali Boleh gitu Kemudian dia berzina Tokonya yang tutup Kira-kira seperti itu Cilokanya Ajarakan kepada anak-anak kita Memangkail jilbab yang rapi Karena subhanallah Itu seperti zina Tiap hari Nah itu gak saya bicara juga tuh Setelah itu sih ya Tinggal mahasiswinya sendiri saja Yang berpikir Saya ceritakan Ada satu Ya ini memang kisah Boleh dipercaya Boleh tidak Ada orang Dituduh di pengadilan kubur Membunuh Seorang anak kecil Yang dituduh Membunuh ini Adalah seorang Perempuan yang dulunya Berparas jelita Tangannya Jangan bunuh Anak kecil Motong ayam Dan sebangsanya saja Dia gak pernah tega Melihat darah Apa lagi Bunuh anak Dia menolak Menolak betul Gah Jangan tuduhkan tuduhan itu Kepada saya Saya gak pernah Tapi si malekat Nggak mau tahu Dia hajar lagi Jebret Terutus Begitu udah hancur-hancuran Utuh lagi Dikasih tahu lagi Kamu dosanya begini Tolak lagi Sampai kemudian Diminta keadilan Tuhan Baik-baik-baik Katanya ada catatan hidup Saya pengen tahu Saya pernah membunuh anak Kecil Tolong saya Beritahu Kapan Dan dimana Ditunjukkan Ternyata ketika dia Memakai pakaiannya Mengundang Sahwat Laki-laki yang lain Dikisahkan kemudian Ada seorang laki-laki Yang melihat dia Sedang tidak menutup Pahoran Terbersih Kemudian Sahwat di dia Terbersih Sahwat di dia Pengen makan Di perempuan Gak berani Yang dia makan Anaknya sendiri Kemudian Anak ini Setelah dimakan Dibunuh Tidak menyangka Nih si perempuan Kalau Yang dijadikan penyebab Adalah dia Sekali lagi Saya bilang Gak usah dipertanyakan Kebenarannya Dan apakah emang Gak usah Renungin aja deh Kita menjadi bisa Kita bisa menjadi Asbab Satu-atu perbuatan dosa Bisa Tanpa kita sadari Ini wajahnya Tegang semua Ya wajah Pokoknya Allah mah Pengampun Mudah-mudahan Begitu Kita pulang Sebelum tidur malam Kita sempat sholat Sunnah Dua rokaat Ada yang bilang Tidak ada Itu saat sholat taubat Baik Kalau memang tidak ada Saudara tidak mengakui Adanya sholat taubat Udah sholat sunnah Biasa aja Usuli sunnah Tandah Ini saya sholat Sunnah mutlak Dua rokaat Habis itu bertobat Habis itu Bertobat Kita berisiklar Pada Allah S.W.T. Mela-mela Allah mengampuni Kita punya dosa Bapak Ibu Yang namati Allah Ada sementara Yang saya bilang Kata Allah Itu layas urud Dan berhati-hatilah Kita kalau masuk Pada kategori ini Dalam surah Al-An'am Ayat 44 Allah Dan ketika manusia Melupakan aku Kata Allah Enggak Aku gak uber Dia langsung Aku ulur Dia Didyemin Didyemin Nah Yang didyemin Ini mah yang lebih bahaya Daripada yang langsung Digetok Ibarat layangan Diulur Tapi ketika sudah ada Di atas Sekali kedat Terombang-ambing Dia terdiam Berputus Saya sering bilang Kepada para lelaki Para ayah Kalau kita yang berantem Kita dipukulin Mereka Kayaknya seneng hati Tapi kalau kita yang berantem Yang dipukulin Anak kita Kayaknya kita Nelongso Kita yang ribut Yang dipukul Adik kita Saya punya kisah Yang barang Kali kisah ini Menjadi inspirasi Buat saudara semua Yang sudah punya anak Untuk betul-betul Hati-hati Dalam kehidupan Ada Cerita Seorang Rewaja putri Diperkosa Diperkosa oleh Ayahnya sendiri Dan si ayah Gak pernah merasa Dia merasa Dia merasa anaknya Sampai kemudian Dia masuk penjara Di penjara itu Baru dia tahu Bahwa Selama ini Dia yang memperkuasa Anaknya Karena memang secara Fisik Bukan dia yang memperkuasa Dia punya anak Semata wayang Tunggal Satu-satunya Pimpinan sebuah instansi Hidup di atas rata-rata orang Hingga kemudian Hingga kemudian anaknya Yang putri ini Meminta Untuk kuliah Di luar Sebut sajalah Mawar Si Mawar bilang Saya pengen Kuliah di luar Oh karena ini anak orang kaya Enteng Dia bilang Mau kemana Mau kuliah di mana Mau kuliah di luar Atau di mana Mau di Melbourne Mau di Frankfurt Atau mau di Udinus Keluar juga nih Berjata-jata Ditetapkan Ditentukan Diurusin Memang dasar Semua udah Diatur oleh Allah Di malam menjelang Keberangkatan Anaknya pamit Sama si ayah Pamit Mau pamitan Sama temen-temennya Untuk terakhir kalinya Si ayah melarang Jangan Besok kamu udah Berangkat Sudahlah disini Sama ayah Kalau perlu undang Temen-temen kamu Yang kemari Tapi si anak Bersih keras Ya As her last request Dikasih izin Dengan syarat Kamu harus pulang Jumis sembilan malam Dan ditemenin Oleh pak sopir kita Ditemenin 5 sopir Yang sudah Belasan tahun Jadi sopirnya dia Dari sebelum Anak ini lahir Si ayah Tidak menduga Sama sekali Kalau malam itu Anaknya dirusak Oleh sopirnya sendiri Loh ustad Kan tete tadi Bapaknya merkuasa Iya Ceritanya belum berakhir Jam sembilan Belum pulang Ya mungkin Sebentar lagi Jam sepuluh Belum pulang Ya mungkin sebentar lagi Jam sebelas Belum pulang Ya mungkin sebentar lagi Tapi begitu jam dua belas Mulai nih Aduh Kekeselan Berubah menjadi Kekhawatiran Cari Gak ketemu pak Ini kisah nyata loh ini Saya berinteraksi Dengan dunia sedekah Ketemunya sama Kajeban-kajeban sedekah Ketika saya berinteraksi Dengan dunia Pertobatan Ngeri Testimoni-testimoni Ngeri-ngeri Benar Dan Allah lindungin kita Dari merusak kita Punya anak keturunan Tanpa kita sengaja Allah kari Diantar anaknya besok Sama petugas Polres Udah bubar dah tuh Rencana pergi ke luar negeri Bubar dah Petugas Polres Nganterin anaknya Menjadi korban perkosaan Dan diidentifikasi Yang merkuasa adalah Sopirnya sendiri Unbelievable Anak ini digendong Oleh sopir itu Diantarin kesana Kemari Udah seperti Anaknya sendiri Menyesal dia Seumur hidup Kenapa dia tidak Antara anaknya Di hari terakhir itu Sudah begitu Urusannya Allah kalau sudah mau Jatuh Udah Udah gak bisa bergerak Kalau udah Kandang Allah tuh Menjatuhkan kita Di lubang Udah dah Menghindar pun Udah gak bisa Saya sangat Mengarifkan Mengarifi Yang begitu-begitu Udah Kalau udah kandang Allah Ya sudah Saya cuma bisa Pasrahkan Allah Tapi dia Susalin Seumur hidup Sebagai orang yang Memang kaya Dan jagoan pulang Dia bon tuh Sopirnya di bon Di bon pak Orang kalau urusan yang Zina-zina tuh Urusannya Oh kacau tuh Di bon Pokoknya bayar Buat digebukin Tapi di malam Ketika si sopir Masuk ke Sel Si bapak Bermimpi Dia memperkuasa Anaknya sendiri Lah datang itu Dalam keadaan gila Karena tujuh hari Berturut-turut Mimpinya tuh Dia memperkuasa Anaknya sendiri Gak ketemu tuh Sampai kemudian Dia datang Ke sebuah pengajian Zikir Dibukain Itu Sama sang Habib Bahwa wajar Kalau kemudian Allah Mengidentifikasi Anda Sebagai Orang yang memperkuasa Anak Anda sendiri Kenapa Fisiknya sih Emang keliatannya Si sopir Tapi itu adalah Buah Akibat Keharaman Keharaman Yang dikumpul Ditumpuk Ditumpuk Kemudian istrinya Nah kejadian itu Kalau kita pikir-pikir Enggak adil Oh Tapi kok kenapa Anak yang jadi korban Anaknya dibersihin Nama Allah Begitu anaknya Redo Diterima Oh Dibersih lagi Nggak menanggung apa-apa Boleh tidak setuju Boleh Tapi cara kerja Allah Begitu Insya Allah Ada loh Anak yang terbaling lemah Orang tuanya yang bersihin dirinya Anaknya Kemudian keluar Karena bawa energi negatif Itu si anak Bapak Ibu Menerimati Allah Ada lima nih Yang belum kita bicarakan Dan memang Sesi Spiritual Healing ini Sesi berat Buat saya pun berat Saya kasih bocoran Yang terakhir itu Gibah Yang sepuluh itu Rutan nomor sepuluh itu Teruk ngomongin orang Berat tuh ngomongin orang Adanya di level sepuluh Kenapa dia ditaruh di nomor sepuluh Dia zina Enggak Dora kamu orang tua Enggak Tukang makan Rizky Haram Enggak Tapi yang dia omongin Punya sembilan dosa besar Nyemplung ke dia semua Iya betul Sekali lagi ya Dia bukan pezina Dia bukan Bira walidayahnya bagus Dia bukan pemakan duit haram Tapi kebenaran Yang dia omongin itu Yang punya sembilan dosa besar Dan memang udah begitu Rata Rasulullah Siapa orang yang ngomongin orang Maka keburukan orang itu Buat dia Kebaikan orang itu Buat yang diomongin Nah Jatilah dia nomor Sepuluh tuh Botol Tutup botol Tapi dia juga Paling besar sendiri tuh Makanya dijaga Hanya omongan Mudah-mudahan kita semua Terlindung dari Perbuatan-perbuatan yang Tidak Allah Ridhoi Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton